Saya Windri, owner dari Gule Mbak Uti dari 2018, jalan di Rawasari, Cempaka Putih. Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Pertama itu kita jualan Gule, terus kita cari menu yang belum ada di Jakarta, jadi kita kasih tambah useng mercon, karena kan viral juga di Jogja ya, jadi emang itu. Awalnya lagi itu sih mama ya, almarhum mama, pengen punya usaha. Terus kan kita nyari-nyari referensi usaha, oh ya daerah-daerah sini Rawasari yang belum ada itu apa? Yaudah karena Gule, Gule kan belum ada nih, yang jualan Gule, jadi kita coba. Bedanya itu kalau kita di resepnya sih ya, karena untuk resep kan dari mama ya, jadi bedanya sih di situ untuk kerasa. Sebenarnya nama panggilan aja itu, nama panggilan almarhum mama. Jadi ya, ya jadi saya melanjutkan, yang tadinya mama saya yang kelola, jadi saya yang melanjutkan. Dari 2018 sempat, kita stop dulu tuh, stop, sempat stop dulu. Di 2020 lagi naik-naiknya, lagi rame, terus kan 2020 nggak boleh jualan sama sekali, itu, 3 bulan nggak jualan, pas mulai lagi dari awal kan juga agak susah ya, kesulitan kita ningkatinya lagi. Lagi itu sempat kita ada empat cabang juga, empat cabang dan itu semua tutup sih. Kemayoran, Pondok Bambu, sama Rawamangun ya, Johar Baru, ya itu tutup karena pandemi itu. Ya tadinya juga kan nyewa tempat di depan, karena lama-lama sewa naik juga ya, Jadinya, kita jadi nyoba lagi, mulai dari awal lagi nyoba. Tiap hari kita bikin fresh. Kalau itu yang dibeli santan, cabai ya, bawang-bawang gitu, semua kita beli fresh sih. Ya daging, daging juga kita beli tiap hari, langsung dimasak fresh. Bisa, sehari kita bisa 5 kilo ya, 5 kilo daging, itu bisa jadi 100 porsi ya, itu bisa sampai 300 ya, 250 sampai 300 porsi. Kalau sekarang cuma 100 sampai 150 ya. Kalau ini sekitar 20 ribu, 20 ribu yang nggak pakai nasi, 25 pakai nasi. Kalau kebanyakan sih ya, kalau udah yang mau mencoba di sini sampai, lagi itu pernah ada customer yang pengen, Lagi itu kan saya sempat ke Los Angeles juga, dia mau langsung mau ambil ke Makassar. Cuma kan saya masih kendala untuk pengiriman bahan bakunya aja. Di situ sih, jadi banyak yang, kadang jauh-jauh dari Bogor itu datang ke sini, cuma nggak pengen buat, ini kalau udah pernah nyobain di sini pasti balik lagi ya, Alhamdulillahnya gitu. Apa dari Bogor mana, ya gitu dari Tangerang juga jauh-jauh datang. Yang dari Bandung juga lagi itu pernah mau hotel ya, Hotel Bandung juga pernah mau ambil menu di sini. Cuma ya karena Covid itu langsung stop semua itu, sempat yang abis mama meninggal, antara lanjut nggak, lanjut nggak, lanjut nggak gitu kan. Saya agak ragu gitu, tapi yaudah karena emang cita-cita mama saya pengen punya usaha, yaudah saya lanjutkan gitu.